Yang sudah dipaparkan oleh Pak Sudiarto Beliau adalah orang-orang hebat di bidangnya Yang sangat concern terhadap organisasi di Ikatan Arkitektur Arkitektur, sorry, Indonesia Well, saya akan coba screen, share screen saya ya Oke Yes Saya akan mencoba memaparkan tentang Green Architecture Plus Plus ini adalah observasi saya tentang suatu wilayah Dimana Plus ini berkaitan dengan Green Community Baik Saya beberapa hari ini mencoba untuk mengobservasi Bagaimana Kupang, bagaimana Kota Kupang Bagaimana dengan kearifan lokal masyarakat Kupang Bagaimana dengan penenun yang mempersiapkan tenunannya dan mencelupnya dengan pewarna alami Buat saya, Kupang itu adalah Indonesia Dan kita disatukan dalam penirah melakukannya yang sama Well, berikutnya Apa sih yang sebenarnya mendasari tentang Green Architecture Kita akan bicara tentang konsep makro dan mikronya Kita akan bicara tentang konsep makronya terlebih dahulu Berkaitan dengan Industrial Impact Ini berkaitan juga dengan climate change Atau perubahan suhu dunia Dan berkaitan dengan water shortage Sebagaimana kita ketahui bahwa climate change ini merubah segala hal Mulai dari behavioral atau perilaku manusia Perilaku tentang destinasi Bagaimana destinasi Berkunjung pada destinasi Bagaimana memperlakukan air dengan sebaik-baiknya Bagaimana residu dari industrial, industri Itu begitu besar dampaknya terhadap kehidupan kita Mulai dari polusi Mulai dari wastewater Mulai dari munculnya gerakan-gerakan Reduce, reuse, and recycle Ini semuanya sangat berkaitan dengan climate change effect Climate change effect ini membuat Perubahan yang sangat dramatis Dengan kenaikan suhu di dunia Yang bersifat global Dan itu harus disikapi dengan baik Saya melihat bahwa green architecture Ini merupakan satu jawaban Merupakan solusi dari persoalan climate change Kita ketahui industrial impact Di United States Its factory annually produced about 40-60 tons of waste Artinya pada setiap tahun itu memproduksi 40-60 ton residu Memproduksi begitu banyak residu Hanya dalam satu tahun Artinya Artinya ini adalah efek yang harus Yang harus dicari solusinya Bagaimana untuk menghindari hal tersebut Climate change Climate change Ini berdasarkan dari NOEK Tahun 2020 Ini satelit yang menghubungkan Antara dunia dan climate report Atau laporan tentang cuaca Temperatur bertambah Sejak 1981 Dari 0,18 derajat Penambahannya Misalnya Di tempat saya Biasanya hanya 21 derajat Sekarang adalah 21,018 Pada tahun 1981 Ini akan Meningkat lebih Pada tahun-tahun berikutnya Dan pada tahun-tahun berikutnya Ini berkaitan dengan Bagaimana kita akan Memaintain Memaintain Lingkungan kita Terhadap Climate change Bikutnya adalah Water shortage Hanya Ada 3% Air yang bisa digunakan Di bumi ini Kita bicara tentang hal yang Sifatnya Makro Bagaimana dengan Lingkungan kita Apakah terjadi kenaikan suhu Dan apakah Yang harus dilakukan Global climate change Kenaikan suhu 1981 Sampai dengan 2021 Itu 2021 Bagaimana Oh iya Terjadi kenaikan 0,18 Sampai dengan 2 kali lipat Sampai dengan 0,36 Dan Terus meningkat Sampai Tahun berikutnya Apabila Kita tidak Merubah Cara pandang kita Mindset kita Tentang Building Tentang bagaimana Membuat lingkungan Yang terbentuk Secara Stektur Lingkungan Bentukan Itu adalah Bagian dari Perencana Sedangkan Building sendiri Adalah Suatu Perancangan Pak Sugiharto Dan Pak Robert Membuat Satu gambaran Gambaran Yang Yang cukup Signifikan Bagaimana kita Harus bertindak Mempergunakan Material Seperti apa Dan bagaimana Kita harus Mengatasinya Baiklah Kita bicara Tentang makro Dan mikronya Dulu Apa yang Disebut dengan Makro Pada Suatu Perencanaan Perencanaan Bersifat Luas Yang melibatkan Multivihar Dimana Makro Terkait dengan Regulasi-regulasi Yang terkait Lingkungan Yang sudah Disampaikan Oleh Pak Sugiharto Tadi Penanaman Pohon sebagai Aksi Komunal Ini mungkin Bisa dilakukan Oleh Government Ini berkaitan Dengan Multivihar Gerakan Penyadaran Lingkungan Yang mungkin Dienisiasi Oleh Government Atau Pemerintah Dan mikro Yaitu Gerakan Implementatif Pada tingkat Terkecil Pada RT Dan HW Dan sebagainya Secara Arsitektur Ini adalah Masuk dalam Modul Perancangan Bukan Perencanaan Berikutnya Regulasi Ketatakotaannya Seperti apa Regulasi Ketatakotaan Hijau Itu Ada Beberapa Contoh Yang bisa Akan Saya Sampaikan Satu adalah Master Plan Tentang Tata Hijau Berdasarkan Kebukuan Oksigen Kota Dengan Metode Atau Teori Gerakis Apa itu Teori Gerakis Baiklah Nanti akan Saya Sampaikan Yang Nomor Dua Adalah Master Plan Transportasi Hijau Ada Delapan Atribut Ada Delapan Atribut Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Robert Berkaitan Dengan Green Planning Green Open Space Green Waste Green Transportation Green Water Green Energy Green Building Terakhir Green Community Ah Ini Terakhir Sangat Menarik Kita Akan Mencoba Melihat Irisan Irisan Dimana Posisi Dari Green Community Ini Adalah Posisi Yang Ada Di Kupang Ini Berkaitan Dengan Sustainability Ketersinambungan Berkaitan Dengan Bagaimana Mereka Green Community Ini Harus Tetap Hidup Sebagai Attraction Atau Atraksi Wisata Pada Destinasi Baiklah Berikutnya Secara mikro Adalimunutasi Perencanaan Berbasis Tata Hijau Perancangan Berbasis Tata Hijau Inilah Yang akan Saya Sampaikan Dan Kita Sebut Sebagai Green Architecture Gereka 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 Bagaimana Dia akan Improving Air Quality Meningkatkan Udara Meningkatkan Kualitas Udara Dengan Material Efisiensi Sebagaimana Disampaikan Oleh Pak Sugiyarto Dan Sustainable Environment Artinya Dia harus Berkelanjutan Secara Hijau Dan Berikutnya Yang akan Saya tambahkan Pada Poin Untuk Kupang Adalah Sustainable Communities And Local Wisdom I could Say Saya bisa Bilang Ini Sebagai Green Community Siapakah Haktor Komunitas Ini Apakah Mereka Bisa Dikategorikan Sebagai Green Environment Agent Atau Agent Dari Lingkungan Yang Hijau Untuk Kupang Saya Mengobservasi Banyak Dari Beberapa Sumer Bahwa Salah Satu Faktor Penggerak Dari Ekonomi Daerah Adalah Green Community Green Community Kenapa Si Baik Kita Bicara Tentang Destinasi Wisata Kotakan Pertama Telah Kita Buat Dengan Nama Green Community Lingkaran Pertama Yang Kita Buat Bernama Green Community Berikutnya Ada Empat A Utama Pada Destinasi Wisata Lima A Tapi Saya Akan Membahas Jadi Empat A Saja Attraction Atau Atraksi Accessibility Atau Aksesibilitas Amenitas Atau Amenity Dan Auxiliary Atau Dukungan Dari Pemerintah Attraction Atau Atraksi Dari Poin Pertama Itu Berupa Alam 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 Kupang Yang Sangat Indah Panas Baik Kita Harus Merubahnya Nanti Dan Buatan Yang Sebagai Bentukan Wahana Tertentu Wahana Untuk Destinasi Mungkin Semacam Booting Mungkin Semacam Waterpark Etc Dan Budaya Atau Culture Berikutnya Ada Aksesibilitas Yang Berkaitan Dengan Pendekatan Pendekatan Suatu Destinasi Terhadap Kemudahan Transportasi Ini Berupa Lingkungan Buatan Yang Dibuat Oleh Manusia Dan Direncanakan Manusia Dan Telah Dibahas Dengan Sangat Menyenangkan Sangat Menarik Oleh Pak Robert Tadi Berikutnya Adalah Aminitas Yang Berupa Link Apa Akomodasi Akomodasi Yang Dibutuhkan Dalam Suatu Destinasi Ini Juga Buatan Ancillary Atau Dukungan Ini Dukungan Oleh Pemerintah Maksudnya Berupa Regulasi Regulasi Yang Memudahkan Yang Membuat Semuanya Menjadi Menjadi Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Berupa Green Environment Bagaimana dengan Covid Menarik Banyak hal yang berubah Perilaku yang berubah Ini membuat Perubahan Perubahan Paradigma Membuat Pergeseran Paradigma Tentang Bagaimana Kita Melakukan Sesuatu Shifting Paradigm Ini Menghasilkan Behavioral Shifting Paradigm Perilaku Tentang Suatu Perubahan Kita Enggak Melihat Sekarang Orang Datangin Hotel-hotel Besar Untuk Staycation Katakanlah Untuk Tinggal Dan Berfakansi Atau Berlibur Pada Satu Hotel Atau Tempat Wisata Semuanya Berubah Ke Alam Banyak Orang Sekarang Berlomba-lomba Untuk Mencari Perdesaan Suasana Yang Betul-betul Asli Suasana Yang Alami Bukan Yang Hingar-bingar Atau Hirup-pikuk Seperti Di Mal Perubahan Perilaku Wisatawan Ini Akan Sangat Banyak Berpengaruh Pada Of course Untuk Dikupang Adalah Pendapat Asli Daerah Yang Pasti Akan Menurut Tidak Ada Lagi Hotel Yang Besar Yang Penuh Seperti Dulu Dengan Alkupansi Ratenya Mungkin Di Atas 80 Dan 190 Atau Sampai Dengan 100 Perubahan Perilaku Ini Harus Di Respons Respons Untuk Mendapatkan Kembali Kepercayaan Destinasi Wisata Tempat Destinasi Wisata Yang Kita Bangun Dengan Segala Sumber Daya Daerah Yang Sudah Dikeluarkan Berikutnya Saya Mencoba Untuk Saya Berpikir Tentang Suatu Local Wisdom Apa Yang Apa Yang Bisa Apa Yang Bisa Diberikan Oleh Wisatawan Sebagai Suatu Atraksi Yang Green Atraksi Yang Hijau Dimana Mereka Sangat Alami Mempergunakan Segala Macem Yang Beratribut Alam Ini Sangat Menarik Local Wisdom Ini Sangat Menarik Kita Bicara Tentang Kupang Dengan Semua Penenun Orang Orang Tua Yang Menenun Gadis Gadis Muda Yang Memakai Sarum Bahkan Sampai Siapapun Yang Masuk Dalam Liman Kupang Itu Bersarum Itu Sebenarnya Ada Satu Nama Environment Buatan Yang Kita Bikin Kita Bisa Rancang Di Situ Adalah Bagaimana Misalkan Wisatawan Ditawari Sarum Untuk Dikenakan Walaupun Misalnya Hanya Untuk Dipinjam Untuk Dikenakan Pada Saat Berada Di Di Diken Oke Dari Destinasi Plus Local Wisdom Tersebut Ini Adalah Menjawab Tantangan Dari Climate Change Green Architecture Mikro Dan Mikro Sampai Turunannya Sampai Dengan Solusi Apa Solusi Apa Yang Akan Kita Bikin Ketika Ketika Climate Change Selalu Perubahan Suhu Menjadi Dasar Utama Dari Behavioral Change Atau Perilaku Yang Berubah Tersebut Saya Melihat Ini Sebagai Suatu Irisan 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 Ini Adalah Irisan Tentang Suatu Destinalasi Wisata Local Wisdom Dan Green Arsitektur Saya Melihat Bahwa Pada Pada Irisan Pertama Yang Dijual Oleh Kupan Yang Sekarang Sedang Digelahkan Oleh Kupan Adalah Satu Lingkaran Besar Yang Bernama Destinasi Wisata Berikutnya Yang Sangat Berhubungan Adalah Tentang Local Wisdom Yang Saya Bicarakan Tadi Oke Ini Adalah Local Wisdom Yang Tradisional Yang berupa Traditional Woven Atau Penenun Tradisional Dengan Memakai Pewarna Alami Pewarna Alami Mungkin Ini Harus Kita Kasih Garis Bawah Yang Cukup Tebal Karena Pewarna Alami Adalah Salah Satu Faktor Bagaimana Apabila Tidak Dijaga Dengan Baik Dia Akan Bisa Dalam Secara Kontra Adalah Memakai Material Yang Bisa Habis Apabila Tidak Tidak Dijamin Sustainability Saya Bisa Habis Apabila Tidak Dijaga Sustainability Atau Kesinambungannya Mereka Akan Kesulitan Mencari Bahan Apabila Tidak Ada Lagi Sumber Yang Bisa Dieksplorasi Karena Belum Ada Kesadaran Untuk Menumbuhkan Kembali Pewarna Pewarna Alam Misalnya Dari Indigo Kunyit Dan Irisan Dan Titik Ketiga Adalah Green Architecture Bagaimana Membuat Irisan A Membuat Ketiga Ini Mempunyai Irisan Dan Berarti Untuk Sustainability Construction Sustainability Design Kita Mendapatkan Irisan Destinasi Wisata Dari 4A Tadi Adalah Pada Poin Antara Green Architecture Dan Destinasi Wisata Kita Mempunyai Irisan Berupa Amenitas Amenitas Berhubungan Dengan Bangalow Berhubungan Dengan Infrastruktur Yang akan Dibangun Dengan Ketei Potets Oke Dan berikutnya Irisan Kedua Adalah Destinasi Wisata Dengan Local Wisdom Apa Apa Yang Kita Dapatkan Oh Kita Akan Dapatkan Karena Saya Yang Satu Adalah Traditional Woven Yang Bisa Melakukan Atraksi Atraksi Wisata Dan Destinasi Wisata Berkaitan Dengan 4A Tadi Yang Paling Berhubungan Adalah Attraction Atraksi Dan Terus Bagaimana Dengan Green Architecture Dan Local Wisdom Architecture Dengan Local Wisdom Kita Mendapatkan Gambar Besar Disini Yang Saya Namakan Dengan Landscape Oke Kita Namakan Dengan Landscape Landscape Yes Kita Mendapatkan Landscape Terus Dimana Ancillary Atau Dukungan Pemerintah Terhadap Terhadap Irisan-irisan Pada Destinasi Wisata Local Wisdom Dan Green Architecture Peran Pemerintah Menurut Saya Menurut Observasi Saya Adalah Memberikan Dorongan Secara Regula Secara Peraturan Peraturan Atau Regulasi Regulasi Kita Akan Mencatatnya Secara Baik Regulasi Ini Posisinya Adalah Pada Bagian Irisan Bagaimana Pemerintah Mendorong Destinasi Wisata Secara Sustainable Bagaimana Pemerintah Mendorong Local Wisdom Secara Sustainable Dan Bagaimana Pemerintah Mendorong Green Architecture Secara Sustainable The Question Is Pertanyaannya Adalah Apakah Mungkin Memakai Pola Atau Style Architecture Yang Lain Diluar Dari Green Architecture Sendiri Green Architecture Mempunyai Cukup Luas Apa Cukup Luas Definisinya Kita Mempunyai Mempergunakan Vernacular Architecture Yang Berbasis Green Bayangkan Satu Bangunan Mikupan Yang Tadi Disampaikan Pak Robert Mempergunakan Atap Jerami Atau Atap Dari Dari Daun Daun Dengan Dinding Dinding Bayu Apakah Sangat Mungkin Ini Diganti Ini Butuh Suatu Suatu Ya Suatu Suatu Diskusi Yang Cukup Menarik Apabila Akan Dibahas Menjadi Green Architecture Sebagai Response Dari Climate Change Oke Kita Mendapatkan Irisannya Irisan Besar Makronya Intinya Adalah Pada Regulasi Atau Ancillary Baik Kita Akan Sampai Saya Akan Memberikan Contoh Bagaimana Suatu Green Architecture Yang Dianalisis Oleh Tadau Andu Tadau Andu Adalah Seorang Arsitek Seorang Arsitek Dari Jepang Yang Lahir Pada Tahun 1941 Jauh Sebelum Adanya Issue Tentang Climate Change Arsitek Harus Mempunyai Kisi Arsitek Harus Mempunyai Visi Kedepan Tidak Hanya Berbasis Teori But It Should Be Research Harus Di Research Tentang Lingkungan Tersebut Bagaimana Dengan Makro Arsitekturnya Dengan Lingkungan Lingkungan Alaminya Apa Yang Bisa Diambil Benefit Atau Keuntungan Dari Lingkungan Alami Tersebut Tidak Sangat Dasar Sekali Dan Semua Perencana Pasti Punya Yaitu Tentang Observasi Untuk Yang Pertama Berikutnya Menganalisis Dan Berikutnya Membuat Satu Sintesa Tentang Bangunan Yang Yang Akan Dibuat Observasi Berkaitan Dengan Esensi Project Berkaitan Dengan Places Atau Place Berkaitan Dengan Nature Berkaitan Dengan Existing Site Building Yang Berikutnya Setelah Itu Setelah Diobservasi Akan Masuk Analisis Yaitu Proses Penghayatan Dan Geometry And Nature Ada Dua Ini Ada Dua Porsi Disini Ada Proses Penghayatan Terhadap Lingkungan Terhadap Site Dan Berikutnya Adalah Sintesa Atau Sintesis Membuat Sketch Saidi Konsep Geometry Alam Struktur Material Dan Sebagainya As Said By Yang Seperti Yang Seperti Yang Dibicarakan Oleh Bapak Sudiato Yes Ini Adalah Peraturan Terkait Peraturan Terkait Sedangkan Analisisnya Berkaitan Dengan Visi Visi Lingkungan Ini Berkaitan Dengan Nantinya Jatuhnya Kemisi Lingkungan Dan Lain Sebagainya Next Adalah Analisa Gerakis Ini Pembicaraannya Cukup menarik Bu Dali Masih Berapa Lama Raku Saya Oke Saya Lanjutkan Analis Analisa Gerakis Pada Perancangan Green Architecture Ada Satu Teori Tentang Kebutuhan Oksigen Suatu Lingkungan Kebutuhan Oksigen Manusia Terhadap Lingkungan Ada Di Teori Gerakis Yang Berbunyi Bahwa LT Sama Dengan PT Plus KT Plus TT Dibagi Dengan 54 Konstanta 0,975 Konstanta Dan 2 Dalam T Terbentuk 5 Belak 54 Adalah Konstanta Yang Menunjukkan Bahwa Kita Akan Menghighlight 1 meter Persegi Luas Tanah Menghasilkan 54 Gram Berat Kering Tanaman Per hari 1 meter Persegi Menghasilkan 54 Gram Berat Kering Tanaman Per hari Sedangkan Konstanta Kedua Adalah Bicara Tentang 0,975 Yaitu Konstanta Yang Menunjukkan Bahwa Setiap 1 Gram Berat Kering Adalah Setara Dengan Produksi Oksigen Sebanyak 0,975 Gram Artinya Apa Artinya Apa 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 Ini Artinya Baik Next Pada teori Grafis Tersebut Menunjukkan Bagaimana Proses Perancangan Green Arsitektur Kita Mampu Contoh Sebuah Rumah Tipe 100 Atau Bangunan Seluas 100 Meter Persegi Apabila Luasan 100 Meter Persegi Tersebut Tidak Diganti Dalam Bentuk Pohon Atau Tanaman Lain Akan Berpeluang Mengurangi Jumlah Oksigen Sebanyak 100 Kali 54 Ingat Teori Gerakis Sama Dengan 5400 Gram It's me It's me Setara Dengan 5,62 Kilogram Per Hari Kita Jahat Sekali Ketika Melihat Bahwa Bumi Yang Sudah Penuh Ini Tidak Digantikan Ketika Kita Membentuk Suatu Ruangan Membentuk Suatu Bangunan Tidak Mengganti Kembali Sebanyak 0,062 Kilogram Perhari Bagaimana Bumi Tidak Tangas Bumi Akan Mengalami Kenaikan Suhu Yang Sangat Luar Biasa Apabila Ini Tidak Diganti Kalau Boleh Saya Highlight Disini Adalah Harus Diganti Dengan Kuantitas Yang Sama Apabila Kita Membentuk 100 meter Persegi Maka Kita Membutuhkan 100 meter Persegi Entah Itu Green cover Entah Pohonan Green cover Maksud saya Rumput Rumput Penalaman Rumput Sepanjang 100 meter Persegi Atau Dengan Pohonan Yang Bisa Dikilogram Ini Akan Membuat Bumi Kita Sustain Ini Adalah Tando Anduk Berikutnya Sintesa Setelah Memperiksa Alam Dan Geometri Dari Tempat Itu Yang Mulai Membawa Keduanya Dalam Desain Strukturnya Yang Mendesain Struktur Layaknya Suatu Aturan Untuk Tidak Mengganggu Pepohonan Sekitar Des Tidak Mengunggu Sintesa Dan Landscape Ini Adalah Satu Cara Merespon Alam Dengan Geometri Tidak Mengganggu Saya Highlight Tahapan Yang disebut Sintetis Di sini Tando Anduk Menunggu Konsep Desain Dalam Bentuk Sketsa Ini Sangat Basic Pada Dunia Arsitektur Membuat Sketsa Dulu Membuat Suatu Bentuk Lapangan Mengobservasi Lapangan Secara Detail Dan Rinci Oke Konsep Dan Konsep Lina Arsitektur Seharusnya Menjadi Solusi Atau Faktor Climate Change Disamping Sebagai Pendukung Pada Komunitas Untuk Bisa Sustain Atau Berkelanjutan Ini Saya Highlight Ini Akan Saya Highlight Baik Berikutnya Kita Akan Melihat Kita Akan Melihat Dari Urayan Tadi Satu Oke Saya Akan Satu Komuniti Top Green Komuniti Seharusnya Menjadi A Pendukung Utama Arsitektur Hijau B Menjadi Menjadi Dia Harus Menjadi Pendukung Utama Dari Arsitektur Hijau Dia Menjadi Agen Agen Lingkungan C Dia Juga Harus Hidup Secara Sustain Economic Sustainable Baik Ketika Kita Bicara Tentang Pembangunan Kota Yang Secara Masif Pembangunan Destinasi Yang Wisata Secara Masif Dimana Letak Komunitas Hijau Komunitas Komunitas Hijau Terbentuk Tidak Begitu Saja Mereka Terbentuk Dari Karena Lingkungan Yang Dibentuk Karena Ekonomi Yang Membentuk Mereka Mereka Menjadi Menjadi Penelun Karena Memang Sifat Dasar Dari Kultur Atau Budayanya Mereka Menemukan Bahan-Bahan Yang Bersifat Green Dari Lingkungannya Kultur Ini Adalah Merupakan Satu Faktor Kunci Ini Adalah Satu Keyword Kedua Keyword Adalah Kul Ini Harus Dijaga Sesta Ini Belginya Yes Oke Kita Sudah Mendapatkannya Nanti Kita Kita Akan Mencoba Untuk Berdiskusi Walaupun Sedikit Riuh Lima Menit Mungkin Tentang Bagaimana Komunitas Green Architecture Sebagai Pendukung Kota Hijau Ini Akan Menjadi Salah Satu Agen Ini Adalah Contoh Masih Masih ada Rabudali Masih Dua menit lagi Oke Masih Dua menit lagi Baik 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 Ini Adalah Contoh 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 Dari Perancangan Yang Dibikin Oleh Tandau Andu Ini Dia Mengganti Keseluruhan Dari Bangunan Tapak Yang Dia Bikin Menggantinya Dengan 100% 100% Hijau 100% Dari Tatanan Hijau Tata Hijau Sehingga Tidak Teori Teori Grafis Tidak Berlaku Pada Bangunan Ini Berikutnya Adalah Tentang Living Wall Bentuk Bentuk Bangunan Bentuk Bentuk Dinding Dari Tanaman Hijau Sebagai Fasad Dari Bangunan Ini Adalah Dari Elisabeth Street Ini Semua Dinding Dipasang Dengan Vertical Living Wall Ini Adalah Penggunaan Beton Sebagai Lantai Dukung Di Atasnya Ini Akan Menjadi Projek Saya Di Beberapa Bulan Lagi Satu Tahun Lagi Mendatang Saya Akan Membuat Suatu Bentukan Beton Dasar Beton Untuk Menjadi Dasar Dari Pepohonan Sebagai Respons Dari Teori Gratis Dan Ini Adalah Contoh Bagaimana Contoh Bagaimana Living Wall Itu Memakai Air Yang Terus Bisa Dimanfaatkan Penggunaannya Kembali Entah Itu Yang Bisa Terfungsi Sebagai Tiga Hal Seperti Yang Dibicarakan Sama Oleh Pak Sugiyarto Ini Hal Yang Sama Ini Ada Di Toronto Tower Di Kanada Bangunan Bangunan Yang Dipenuhi Dengan Pepohonan Kuat Enggak Pak Kuat Semuanya Dari Kayasa Struktur Ini Adalah Park Korea Hotel Pickering Di Singapura Oleh Stefan Mantu Dan Ini Adalah Prinsip Dari Arhitecture Conserving Energy Working With Climate Respect For Site Respect For Use Limiting New And Sal Holistic Atau Comprehensive Ini Adalah Pro Contranya Yaitu Pro Adalah Energinya Efisien Mereduksi Pembuangan Atau Waste Plus Air Pollution Greenhouse Gas Emission Reduction Using Renewable Energy Used For Recycle And Eco Friendly Materials Untuk Improved Indoor Quality Contranya High Initial Cost Emang Mahal Tapi Ini Inisiasi Untuk Jangka Panjang Energy Play May Demand On Weir Tergantung Cuaca Difficult Maintenance Maintenance Yang Tidak Mudah Not Always Suitable For All Tidak Semua Lokasi Bisa Dilakukan Oleh Sebagai Green Architecture Tapi Sangat Mungkin Secara Observasi Ketika Melihat Kupan Di Menjadi Subject Dari Green Architecture Entah Bentuknya Stylenya Vernacular Building Bentuknya Adalah Modern Building Atau Whatever Apa Yang Akan Diperlukan Pada Site Tersebut Yes Summary Nya Adalah Sebenernya Ini Yang Harus Kita Diskusikan Terima Kasih Budali Atas Waktu Yang Diberikan Ke Saya Saya Akan Kembalikan Baik Terima Kasih Mbak Atas Bateri Yang Luar Biasa Buat Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Buat Mbak Surgi Karena Ternyata Dalam Green Building Green Arsitektal Konsep Arsitektal Green Building Banyak Hal Yang Bisa Kita Perkele Keuntungan Diantaranya Kenyamanan Dan Di mana Lingkungan Kita Terus Bisa Berkesinambungan Dan Untuk Ada Beberapa Puim Pak Tadi Saya Sumpat Mencat Yang Konsep